Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas tentang Kutukan Makam Raja Tud. Kutukan adalah sebuah kuasa mengerikan di luar kemampuan kita. Biasanya itu lahir dari pemahaman awam masyarakat sekitar yang kemudian terbukti secara nyata. Raja Tutakamun adalah seorang firan Mesir yang memberintah pada era yang disebut Kerajaan Baru Mesir. Tutakamun atau biasanya disebut Raja Tud, merupakan penguasa dinasti ke-18 Mesir pada tahun 1333 sebelum masehi. Penyumbang dana pembukaran makam ialah Lord Carnarfon. Lord Carnarfon meninggal dunia karena penyakit misterius. Ia meninggalkan bekas luka di pipinya. Yang mengerikan ada cerita yang mengatakan bahwa saat Lord Carnarfon meninggal, seluruh Kairo menjadi gelap dan anjing kesayangannya menggonggong tanpa sebab dan mati setelahnya. Saat Mumi Raja Tut dibuka, ditemukan bekas luka di pipinya sama seperti bekas luka di pipi Lord Carnarfon. Orang-orang yang terlibat dalam pembukaran makam Mumi Raja Tut juga meninggal dengan cara yang tidak wajar. Bahkan beberapa dari mereka mengakhiri hidup mereka dengan bunyi diri. Ada yang meninggalkan catatan kematian bahwa mereka tidak tahan dengan teror misterius yang terjadi. Ahli sejarah mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut terjadi secara kebetulan. Pasalnya beberapa orang yang meninggal tersebut memiliki jarak waktu beberapa tahun. Bukan hanya makam Raja Tut, hampir semua makam Raja Mesir memiliki segel yang berkelaskan. Betul kan? Tulisan dalam segel ini berfungsi untuk mencegah seseorang berusak makam-makam tersebut. Terima kasih.